Apa kalian tahu apa itu posyantek? Posyantek atau pos pelayanan teknologi tepat guna adalah lembaga masyarakat di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis dan informasi berbagai jenis teknologi tepat guna atau TTG. TTG atau teknologi tepat guna ialah teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan hidup. Dasar hukum posyantek adalah Peraturan Gubernur No. 155 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur No. 88 Tahun 2011 tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna. Posyantek bertujuan menjadi sarana informasi berbagai jenis TTG untuk mempercepat alih teknologi dan pemanfaatan TTG oleh masyarakat. Posyantek memiliki manfaat sebagai berikut. Posyantek memiliki manfaat sebagai berikut. Posyantek 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 Pada struktur organisasi POSyentech, terdapat ketua, bendahara, sekretaris, dan empat buah seksi di dalamnya. Yang pertama adalah seksi kemitraan, seksi sosialisasi, seksi pengembangan dan pemasaran, dan terakhir adalah seksi wartek atau warung teknologi. POSyentech memiliki beberapa tugas. Berikut adalah tugas POSyentech. POSyentech memiliki beberapa kegiatan. Berikut adalah kegiatan dari POSyentech. Inventarisasi TTG Pelayanan informasi TTG Pelatihan TTG Peragaan TTG POSyentech juga mengikuti kegiatan Gelar TTG Nasional Berikut adalah rangkaian kegiatan Gelar TTG Nasional Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Alat-alat TTG yang berada di posyantek DKI Jakarta Di antaranya adalah Tapsor atau alat pengolah sampah organik menjadi pupuk cair, kompos, dan gas Alat pembuat konblok dari limbah plastik Alat pembuat mie otomatis Dan masih banyak lagi alat-alat TTG yang berada di posyantek DKI Jakarta Berikut adalah daftar alat TTG yang berada di posyantek DKI Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi sudah paham apa itu posyantek? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya